Imam besar, ahli Quran, ahli hadith, ahli tahajud, ahli siyam, mengarang kitab hadith, banyak pahalanya insyaAllah, tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bekalnya masih kurang dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba antum cek, antum, imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadith juga belum dihafalkan sepenuhnya, silahkan cek. Di hadapan Allah seperti apa antum? Beliau menangis sampai buta, antum masih bisa melihat kenapa tidak pernah digunakan pengaitan pada yang baik-baik. Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran, antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini, sampai malam ini, masih belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca, antum butuh berapa tahun lagi. Karena itulah kemudian, setidaknya, kalau anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh, meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.